Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, kali ini aku lagi mantau tanaman-tanaman nih guys Tanaman kali ini terlihat segar-segar dan subur, ya karena dilakukan perawatan rutin Seperti tidak ada masalah yang timbul pada tanaman ini Tunggu-tunggu, tunggu sebentar, sepertinya ada yang janggal dengan daun sawi yang ini nih Terlihat seperti terjangkit hama, yuk tidak salah lagi, ini hama permulaan ulat daun Terlihat dari permukaan daun yang termakan ulat seperti bintik-bintik berlubang, ya karena ulatnya baru menetas sepertinya Jadi harus jeli ya guys dalam urusan pantau-memantau, karena pasti berbeda daun yang sehat dengan daun yang terjangkit hama Ini nih, uh bagi yang geli bisa di skip ya, ayo segera kita tangani terlebih dahulu Pertama, harus dilakukan isolasi, dipisahkan dengan tanaman yang lain, ini mudahnya kalau menanam dengan polybag ya sobat Agar tidak menjangkit ke tanaman sebelah Lalu kita buang daun yang terjangkit parah oleh hama ulat daun ini Kalau kalian lihat kupu-kupu yang mencurigakan seperti ini, wirawiri, wirawiri, ujung-ujungnya hingga pada daun tanaman sobat Harap berhati-hati, siapa tahu lagi persiapan untuk bertelur ya guys, yang nanti menjadi cikal bakal ulat-ulat daun yang menggerogoti daun tanaman sobat Mending langsung diusir aja Sekarang masuk ke cara penanggulangannya Masih pakai air larutan dari tembakau Aku kasih 5 tutup botol plus 1 sendok sabun dapur dan diaduk biar tercampur terlebih dahulu Dan disemprot hingga rata sampai ke celah-celah daun sawi Antisipasi kalau ada hama yang lain selain yang diisolasi tadi Perlu diperhatikan dan dilakukan untuk hasil yang maksimal ya guys Penyemprotan minimal dilakukan 3 kali dengan jadwal sebagai berikut Penyemprotan pertama dilakukan hari pertama sore hari Penyemprotan kedua hari kedua pagi hari Penyemprotan ketiga hari kedua sore hari Jarak penyemprotan yang lebih ketat ini dilakukan untuk tidak memberi aktivitas yang cukup untuk merefresh pada hama Dan terbukti hasilnya ulat-ulat daun pada pertumbangan Ada yang di bawah semut Ada juga yang tak berdaya Lemas hingga frustasi Dan ada juga yang jatuh hingga terkapar Inilah efek dari pestisida nabati berbahan tembakau ya guys Dengan jadwal penyemprotan yang baik Serta kandungan nikotin dan rasa pahit yang timbul dari tembakau Membuat semua hama luluh lantai ya sobat ti? Kandungan jadwal penyemprotan yang baik Kandungan mati Sampai ketiga hari Kandungan mati Sekarang jadwal penyemprotan yang baik Sampai ketiga hari Kandungan mati Kandungan mati Kandungan mati Kandungan mati Terima kasih.